Intro Carlos Henrik Raposo atau yang lebih dikenal sebagai Carlos Kaiser adalah mantan pemain sepak bola Brazil yang bermain sebagai striker namun sebenarnya ia tidak pernah benar-benar bermain dalam laga resmi dengan alasan cedera dan tipu muslihat lainnya dibesarkan di masa kejayaan Brazil usai memenangkan Piala Dunia 1970 Raposo yang kemudian mengganti namanya menjadi Carlos Kaiser menggantung mimpi untuk menjadi superstar di lapangan hijau ia ingin menjadi pemain sekelas pele ataupun Carlos Alberto yang berhasil mengantarkan Brazil menjadi kampiun di Meksiko bedanya jika anak-anak di Brazil berhenti bermimpi saat mereka sadar tidak memiliki kemampuan menggocek bola namun tidak dengan Kaiser meski tidak memiliki kemampuan yang mumpuni ia tetap berambisi mengejar mimpinya dengan cara yang tidak terpuji yaitu dengan menipu hebatnya strategi Kaiser berlangsung dengan mulus dengan tipu menipu ia sempat di kontrak klub-klub elit Brazil seperti Bangu, Botafogo, Vasco da Gama, Palmeiras, Flamengo serta klub asal Perancis Gazelac Azaxio ia juga mengklaim pernah bermain di Argentina dan Amerika Serikat Kaiser sukses membangun 20 tahun karir sebagai penyerang tanpa mencetak satu golpun Carlos Kaiser sebenarnya bukan tidak memiliki kemampuan saat remaja ia sempat mendapat kesempatan trial di klub Meksiko namun karena dianggap tidak layak Kaiser dipulangkan ke Brazil sepulang dari Meksiko inilah karir tipu menipunya dimulai di awal tahun 1980-an ia mulai menumpuk pertemanan dengan bintang-bintang Brazil yang tengah naik daun kala itu Kaiser kerap menservis rekan-rekannya itu di tempat hiburan malam, cafe ataupun klub malam sebagai imbalannya Kaiser meminta pemain-pemain tersebut merekomendasikan namanya ke klub-klub yang mengontrak mereka tak perlu kontrak panjang Kaiser hanya meminta rekan-rekannya itu meyakinkan klub mereka agar mau memberikannya kontrak trial selama 3 bulan kemudian setelah dikontrak Kaiser akan mengaku dirinya butuh beberapa minggu untuk mengembalikan kondisi terbaiknya jadi di bulan-bulan pertamanya di klub ia hanya akan mengisinya dengan latihan-latihan fisik berlari mengelilingi lapangan tanpa harus memperlihatkan kemampuannya dengan bola jika melihat kondisi fisik Kaiser orang pasti memang akan langsung percaya bahwa ia adalah pesepak bola profesional maklum saja Kaiser memang memiliki postur yang bagus dan sangat ideal untuk pemain sepak bola ketika masa berlatih fisik selesai dan diminta untuk berlatih dengan bola Kaiser akan mengeluarkan jurus keduanya saya akan meminta pemain lain memberi saya umpan lalu saya akan menendang bola itu jauh-jauh saat pemain itu kembali setelah mengambil bola saya akan memegangi hamstring saya dan pura-pura cedera ketika itu pemeriksaan dengan MRI scan alias pemeriksaan cedera dengan cara pemindayan memang belum dikenal jadi mau tak mau klub harus percaya kepada Kaiser dan setelah itu selama 20 hari ia akan menghabiskan waktu ditemani oleh tim medis modus seperti ini terus dilakukan oleh Kaiser dari satu klub ke klub lainnya ketika itu informasi memang masih terbatas internet belum ada sehingga klub sulit mendapatkan informasi tentang Kaiser terkadang Kaiser juga membumbuinya dengan gayanya yang glamor khas bintang-bintang bola di Eropa saat dikontrak Butafogo di awal 1990-an Kaiser kerap menenteng telepon genggam yang ketika itu masih menjadi barang super mewah apalagi di Brazil di depan rekan-rekan satu klubnya yang tidak bisa berbahasa Inggris Kaiser berpura-pura tengah berbicara menggunakan bahasa Inggris dengan klub-klub Eropa seolah-olah ia tengah diincar oleh klub-klub tersebut namun tidak semua begitu saja percaya suatu saat dokter tim Butafogo yang fasih dalam berbahasa Inggris curiga karena bahasa Inggris Kaiser kacau balau saat sang pemain mandi sang dokter tim mengecek handphone milik Kaiser namun betapa kagetnya sang dokter karena handphone itu ternyata hanyalah handphone mainan saat dikontrak oleh bangung penyamaran Kaiser juga nyaris terbongkar ketika masih dalam proses pengembalian kondisi terbaiknya pelatih memasukkan nama Kaiser ke dalam squad namun otak licik Kaiser selalu bermain dan mendapatkan ide yang cemerlang saat hendak dimasukkan ke lapangan Kaiser tiba-tiba memanjat pagar pembatas penonton dan menyerang salah seorang supporter ia pun langsung mendapatkan kartu merah dari wasit tanpa harus memasuki lapangan dan ia pun selamat namun usai pertandingan Kaiser dipanggil presiden klub Kastor de Andrade yang meminta penjelasan mengapa ia menyerang supporter Kaiser tak kurang akal dan kepada presiden klub Kaiser mengaku menyerang supporter karena mereka menghina sang presiden klub dengan menyebutnya pencuri setelah ayah saya meninggal saya menganggap anda sebagai ayah saya saya tidak rela ayah saya dihina ujar Kaiser kepada Andrade sang presiden klub pun terharu alih-alih menghukumnya kontrak Kaiser malah justru diperpanjang selama 6 bulan tahun pun berganti Kaiser terus hidup dan berkarir untuk menutupi kebohongannya alhasil kebohongan demi kebohongan terus harus ia lakukan untuk survive pada awal tahun 1990-an saat banyak pemain Brazil mulai dilirik oleh klub-klub Eropa Kaiser pun tak mau ketinggalan entah bagaimana caranya Kaiser akhirnya bisa bergabung dengan klub Perancis Gazelic Azaxio yang ketika itu tampil di Liga 2 untuk tim sekelas Azaxio kedatangan seorang pemain asing memang sangat dinantikan apalagi sang pemain datang dari Brazil yang sejak dulu dikenal sebagai gudangnya bintang-bintang dengan skill yang mumpuni maka dari itu supporter Azaxio begitu antusias menyambut kedatangan Kaiser harapan untuk menyaksikan aksi-aksi spektakuler Kaiser pun mengisi benak para supporter tersebut kondisi ini membuat hati Kaiser grogi dan panik ia memasuki lapangan dengan hati deg-degan di satu sisi ia merasa menjadi superstar karena namanya dieluk-elukan akan tetapi di sisi lain ia khawatir penyamarannya akan terbongkat namun Kaiser tidak pernah kehabisan ide setelah menyapa supporter, melambaikan tangan, dan mencium emblem klub di kostumnya Kaiser mengambil bola-bola yang akan digunakan untuk latihan klub satu persatu bola-bola itu ia tendang ke arah supporter untuk dibawa pulang sebagai souvenir akhirnya bola-bola di lapangan tidak tersisa lagi dan pelatih tak bisa berbuat apa-apa mereka tak bisa berlatih game tanpa bola akhirnya latihan hari itu hanya diisi dengan latihan fisik, peregangan, dan fitness yang memang merupakan keahlian dari Kaiser Kaiser menyambung karirnya dengan kebohongan demi kebohongan hingga akhirnya ia benar-benar pensiun dari lapangan hijau pada usia 39 tahun sepanjang karirnya selama 20 tahun Kaiser hanya tampil sebanyak 12 kali sebagai pemain pengganti di Azaxio tanpa berhasil mencetak satu gol pun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati